Ketua DPC Petiga Lebak Neng Siti Julaiha menanggapi kabar tersebut, NJ merasa bersyukur karena masuk sebagai kandidat baca wabuk di Pilkada Lebak 2024. Namun NJ mengungkapkan, masih memiliki harapan untuk bisa maju sebagai anggota di PRR di Dapil Satu Telebak Pandegleng. Ya Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, sebelum Lebak 2 malah saya ditawarin Lebak 1. Cuma memang masih, saya masih berharap, saya masih berharap di keputusan ingka nanti yang terlengik. Jikapun nanti keputusan ingka itu tidak meneruskan peti, ya sebagai kandidat baca tentu harus siap ditemankan di mana saja dan dituliskan di mana saja. Karena kemarin ketika saya maju di SD pun sesungguhnya itu intrusi partai. Sementara itu, menanggapi kabar diduetkan dengan NJ, Sanuji Pentamarta mengungkapkan hal tersebut tergantung dengan keputusan partai. Tidak ada apa sebagai wakil yang layak nih Pak, ya kira bakal ada gambar yang terpilih Raku? Ya, gue neng nih nanti mau pilih DPRR atau memiliki, memiliki lupa nanti tanya sama beli. Tapi sebenarnya Wahid ini, Pak Putri luar biasa, karena gue neng kan satu umur Dewan di Kabupaten Terpilih, satu periode-peri provinsi terpilih Komenakus, satu itu luar biasa. Pertama, tentu yang seilama, sehidup, segagasan ingin memberikan pelayanan pengabdian terbaik kepada masyarakat.